Dalirul Falihin, Kitab Syarah Riyadus Salihin, Babu Sabar, hadis terakhir, hadis nomor 29 Yang kemarinnya ini yang apa namanya, di hadis 27-28 Ada yang harus digarisbawahi, yaitu yang ini Ya isinya, redaksi hadisnya Innaha satakunubadi asaratun wa umuruntun kirunaha Innah sejalan dengan hadis yang ini Badal islamu goriban, wasaya undu goriban Sejalan dengan hadis tersebutnya Sesungguhnya akan terjadi setelah aku tidak ada Menurunnya rasa Ikatan persaudaraan seiman, sesama muslim Wa umuruntun kirunaha Dan akan banyak muncul hal-hal yang kalian ingkari Yang kalian pertanyakan Mengapa begini, mengapa begitu Itu diukur tentunya ya, diukur Atau tolak ukurnya adalah Mengapa begini, mengapa begitu Banyak yang kalian ingkari Karena Di dalam Al-Quran-nya kan tidak begini Di dalam hadisnya kan tidak begitu Tapi justru banyak terjadi Ini sejalan dengan hadis yang Menerangkan bahwa Islam itu akan Eh Awal kemunculan Islam itu aneh, asing Tentu saja, hanya demikian Karena beda dengan jahiliah saat itu Dan akan kembali asing Al-Quran dan Sunnah itu kembali menjadi asing Itu yang harus digarisbawahinya Bahwa ini pasti terjadi Dan akan semakin rusak Gitu ya Semakin rusak Semakin parah Nah makanya Nasihat Rasulullah SAW adalah Bersabarlah Sampai Kalian Menjumpaiku Di telaga Sampai meninggal Ternyata Sebetulnya kan Jangan diharap Jangan diharap Keadaan Kondisinya itu Akan menjadi baik Malah akan terus Semakin Memburuk Tapi di hadis yang tadi Nyawa saya Uduh guriban Islam itu Awal kemunculannya asing Dan akan kembali menjadi asing Dan Berbahagialah orang asing Orang yang Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu Menjadi orang yang Beda dari yang lain Asing Asing Menjadi asing Dan diasingkan Terasing Menjadi orang asing Diasingkan Sehingga menjadi terasing Nah sekarang yang terakhir Dari Rangkaian Hadis-hadis Tentang Sabar Hadis nomor 29 Yang terakhir An-Abi Ibrahim Abdillah Ibni Awfa Rodiyallahu Anhu Ba' Anna Rasul Allahi Salallahu Alaihi Wasallam Fiba di Ayyamihi Lati Lakia Fihal Aduwa Intazor Hatta Malat Tishamsu Qomafihim Faqola Ya Ayyuhannas La Tataman Nawliku Al-Aduwi Wasallallahu Al-Afiyata Fa'idzalakitumuhum Fasbiru Wa'lamu Annal Jannata Tahta Zilali Suyuf Summa Qola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Munzilal Kitabi Mujri As-Sahabi Wahazimal Ahzabi Ihzimhum Wansurna Alaihim Hadis Riwayat Muttafak Alaih Bukhari Muslim Sohih Sangat Sohih Sohih Sangat Sohih Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Dari Abu Dia berkata Rasulullah Sallallahu Wasallam Yang Pernah Berhari-hari Berhadapan Dengan Musuh Anna Rasulullah Sallallahu Pibadi Ayamihi Pernah Beberapa Hari Berhari-hari Menjak Asal Nama Rasulullah Berada Pada Menjalani Itulahnya Hari-hari Dimana Beliau Itu Bertemu Dengan Musuh Intazor Hatta Iza Malat Isyamsu Komafihim Nah Rasulullah Sallallahu 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 Nah Setelah Malam Kemudian Rasulullah Bersabda Kepada Para Sahabat Ya Ayuhannas Wahai Orang-orang Ya Para Sahabat Nihnya Yang Diajak Bicaranya Ya Ayuhannas La Tata Menau Liko Al-Aduwi Janganlah Sekali-kali Kalian Mengharapkan Bertemu Dengan Musuh Wasallallahu Al-Afiyah Mintalah Kepada Allah Afiyah Itu Kesehatan Asalnya Sehat wal Afiyah Sehat wal Sehat Afiyah Tidak kurang Satu apapun Biasanya Sehat dan Afiyah Itu Tidak kurang Satu apapun Mintalah Kepada Allah Al-Afiyah Faizalaki Tumuhum Tapi Jika Kalian Bertemu Dengan Mereka Dengan Musuh Fas Biru Nah Bersabarlah Sabar Ketika Bertemu Dengan Musuh Seperti Apa Nah Tapi Jika Kalian Bertemu Dengan Mereka Bertemu Musuh Fas Biru Maka Bersabarlah Kalian Wa Wa'lamu Jadi Jadi Rasul Rasul Tadi Sampai Disitu Mengingatkan Kepada Para Sahabat Jangan Mengharapkan Bertemu Dengan Musuh Tapi Mintalah Kepada Allah Itu Al-Afiyat Kecukupan Kecukupan Kalau 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 Dulu kan Perangnya Berhadapan Langsung Malam Hari Gelap Mana Bisa Perang Ketika Malam Hari Nah Gencatan Senjata Dulu Kemudian Rasulullah S.A.W. Berdoa Nah Selesai Menasehati Demikian Beliau Berdoa Allahumma Munzilal Kitawi Ya Allah Wahai Yang Menurunkan Kitab Wa Mujriya Sahabi Dan Yang Menggerakan Awan Wahazimil Ahzaba Dan Yang Menghancurkan Musuh Ihzim Hum Hancurkanlah Mereka Wansurna Alaihim Dan Berilah Pertolongan Kepada Kami Dalam Menghadapi Mereka Nah Itulah Terjemahnya Yang Yang Pertama Tentang Sahabatnya Dulu Ternyata Ini Juga Sahabatnya Tadi Abdullah Bin Abi Aufa Abdullah Bin Abi Aufa Nama Abu Aufa Abdullah Bin Siga Abdullah Bin Umar Kalau Abdullah bin Umar Dua-duanya Ngetop Dua-duanya Terkenal Abdullah bin Umar 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 Dua-duanya Terkenal Kalau ini Yang lebih Dikenal itu Abu Aufa Meskipun Hadis ini Dari Abdullah bin Abu Abu Aufa Tapi disininya Di kitab ini Yang dijelaskan itu Malah Abu Aufa Nya Abu Aufa Itu Namanya Adalah Al-Qomah Bin Khalid Bin Haris Bin Abu Usaid Bin Rifah Bin Saklabah Bin Hawzan Bin Aslam Al-Aslami Iya Orang Arab Tujuh turunan Bisa diketahui Al-Qomah Bin Khalid Bin Haris Bin Abu Usaid Bin Rifah Bin Saklabah Bin Hawzan Bin Aslam Itu Berapa Generasi Keatas Bisa diketahui Dari Anak Incu Buyut Dia ini Mulai Mengikuti Perang Yaitu Perang Khoybar Dan Semua Perang Setelah itu Dia mengikutinya Dan Allah Tidak Menakdirkannya Mati Syahid Abu Abu Al-Fa Ini Mulai Ikut Perangnya Itu Perang Khoybar Nah Setelah Itu Perang Pertama Yang Diikuti Oleh Abu Al-Fa Dan Kemudian Setiap Perang Dia Selalu Ikut Berperang Dan Dia Ini Tinggal Di Madinah Hingga Rasulullah Sallallahu Sallam Meninggal Kemudian Ia pindah Ke Kufah Dan Abu Al-Fa Ini Adalah Orang Sahabat Terakhir Yang Meninggal Di Kufah Dia Tinggal Di Madinah Hingga Rasulullah Meninggal Hingga Rasulullah Wafat Setelah Rasulullah Wafat Kemudian Dia Pindah Ke Kufah Dan Meninggal Di Sana Dan Abu Al-Fa Ini Sahabat Terakhir Yang Meninggal Di Kufah Dalam Kitab Usudul Gobah Usudul Gobah Itu Nama Kitab Tentang Biografi Para Sahabat Khususnya Ada Satu Kitab Isinya Itu Biografi Para Sahabat Penulisnya Ibnul Asir Ibnul Asir Penulisnya Ibnul Asir Judul Kitabnya Usudul Gobah Usudul Gobah Itu Kitab Yang Menerangkan Biografi Para Sahabat Nah Di Dalam Kitab Tersebut Ibnul Asir Yang Memuat Satu Riwayat Anahu Su'ila An Aklil Jarod Abu Awfah Pernah Ditanya Tentang Makan Belalang Tentang Makan Belalang Itu Artinya Boleh Tidak Itu Memakan Belalang Serangga Secara Umumnya Belalang Serangga Fakola Dia Menjawab Gozaut Ma'a Rasul Lillahi Salallahu Alayhi Wasallama Sitta Gozwatin Nak Kulul Jarodah Kami Pernah Aku Pernah Berperang Bersama Rasul Wasallam 6 Kali Perang Yang Bukan Hanya 6 Kali Tapi Ada 6 Kali Perang Aku Berperang Bersama Rasul Wasallam Dimana Dalam 6 Kali Ketika Berperang Dengan Rasul Wasallam Itu Kami Memakan Belalang Luar biasa Nihah Para sahabatnya Kenapa Mesti Makan Belalang Kenapa Mesti Makan Belalang Dalam Situasinya Dalam Perang 6 Kali Berperang Dengan Rasul Wasallam Itu Kami Makan Belalang Kenapa Mesti Makan Belalang Apa Nggak Ada Daging Iya Makan Belalang Itu Karena Nggak Ada Makan Kalau Banyak Makan Kenapa Mesti Makan Belalang Itu Malay Tanagaan Pernah Pernah Juga Di Hadis Yang mana Itu Yang Dalam Perangnya Itu Tidak Ada Makan Sampai Hanya Makan Daun Ayat Tanagaan Perang Ini kan Luar Biasanya Para Sahabat Yang Ketika Perang Itu Ngeberik Simut Ngeberikan Simut Teng Diasakan Hula Teng Garas Aku Pernah Berperang Rasul Wasallam 6 Kalinya Kami Ini Makan Belalang Hanya Itulah Yang Diterangkan Tentang Abu Aufah Kemudian Hadis Yang Diriwayatkan Melalui Abu Aufah Ini Ternyata Cukup Banyak Ini Hadis Yang Diriwayatkan Melalui Abu Aufah Seluruhnya Ada 95 Hadis Seluruhnya Ada 95 Hadis Nah Dari Hadis Dari Semua Hadis Tersebut Hadis Yang Mutafak Alaih Artinya Hadis Riwayat Abu Aufah Yang Diriwayatkan Oleh Bukhari Dan Muslim Itu Ada 10 Hadis Kemudian Hadis Yang Hanya Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Tanpa Diriwayatkan Oleh Muslim Itu Ada 5 Dan Hadis Yang Diriwayatkan Hanya Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Tanpa Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Itu Hadisnya Hanya Ada Satu Totalnya 95 Hadis Abu Aufah Itu Cukup Banyak Karena Kalau Lima Besar Abu Hurairah Haisya Hanas Bin Malik Wah Tula Etama Sejak Mengikutinya Mengikutinya Mengikutus Mengikuti Rasul S.A.W. Sampai Ribuan Hadisnya Kalau Ini Termasuk Banyak Yang Jumlah Sekian Ini Cukup Banyak 95 Kemudian Catatan Terakhirlah Tentang Abu Aufah Dia Meninggal Di Kufah Tahun Sekitar 86 Atau 80 Hijriah Eh 86 Sekitar Tahun 86 87 Hijriah Setelah Matanya Buta Menjadi Tunanetra Menjadi Buta Di Akhir Hayatnya Matanya Menjadi Buta Meninggal Di Kufah Tahun Sekitar Tahun 2000 Sekitar Tahun 86 Atau 87 Hijriah Nah Kemudian Sekarang Isi Hadisnya Ini Yang Hadis Ini Ini Perlu Diterangkan Per Apa Namanya Per Poin Tidak Perkata Tidak Perkata Tapi Perkata Nah Kemudian Penjelasan Yang Lainnya Tadi Yang Pertama Abdullah Bin Abu Aufah Mengatakan Dia Menerangkan Keadaan Rasulullah S.A.W. Pada Hari-hari Dimana Rasulullah S.A.W. Sedang Menjalani Peperangan Menerangkan Hari-hari Dimana Rasulullah S.A.W. Sedang Menjalani Peperangan Ini Catatannya Anak Adadal Magozi Alati Khoro Jalaha Rasulullah S.A.W. Binafsihi Sabun Wa Isruna Ternyata Ini Perang Yang Rasulullah S.A.W. Itu Ikut Rasul Sendiri Ikut Ikut Medan Perang Terjadinya Sholat Khawuf Itu kan Di Medan Perang Rasulullah Imamnya Para Sahabat Makmumnya Dalam Situasi Perang Sholat Khawuf Itu Caranya Rasulullah Menjadi Imam Sebagian Sahabat Bermakmum Sebagian Lagi Jaga Setelah Selesai Satu Rokaat Rasulullah Bangkit Masuk Rokaat Kedua Makmum Yang Tadi Jaga Kemudian Bergantian Yang tadi Sholat Menjaga Yang sebelumnya Menjaga Kemudian Ikut Sholat Setelah Itu Rasulullah Selesai Dua Rokaat Nah Kemudian Makmumnya Ini Menyelesaikannya Perkelompok Masing-masing Tetap Harus Ada Yang Sebagian Sholat Sebagian Jaga Kalau Rasulullah Selesai Sendirian Kemudian Makmum Ini Sholat Berjamah Semuanya Rasulullah Dikerekam Nanti Rasulullah Ada yang Membunuh Bagaimana Dalam Situasi Perang Tetap Sholat Berjamah Itunya Sampai Seperti Itu Caranya Sebagian Bermakmum Kepada Rasulullah Sebagian Menjaga Kemudian Yang tadi Ikut Bermakmum Mundur Itu yang Tadi Sebelumnya Menjaga Bermakmum Setelah Rasulullah Selesai Dua Rokaat Masing-masing Kan Makmum Ini Baru Satu Rokaat Karena Giliran kan Satu Rokaat Bergantian Nah Maka Satu Kelompok Ini Menyelesaikan Dua Rokaat Yang Kemudian Yang Satu Lagi Menyelesaikan Rokaat Jumlah Perang Yang Rasulullah sendiri Ikut Jumlah Perang Yang Rasulullah sendiri Ikut Pergi Ikut Berperang Itu Sebanyak 27 Operasi Peperangan Rasulullah Itu Menjalannya 27 Kali Peperangan Jangan Dikira Rasulullah Tidak Berangkat Perang Rasulullah Ikut Rasulullah Itu Ada 27 Peperangan Memang Adanya Ada Perang Yang Rasulullah Ikut Ada Perang Yang Rasulullah Tidak Ikut Nah Peperangan Yang Beliau Itu Terlibat Berperang Itu Ada 27 Peperangan Wako Talafitis In Min Habin Nafsihi Dan Ada 6 Perang Yang Rasulullah Itu Ikut Terlibat Langsung Perang Apa Namanya Yang Diikuti Yang Dihadiri Rasulullah Ikut Dengan Pasukan Perang Itu Sebanyak 27 Kemudian Ada 6 Perang Yang Rasulullah Sendiri Ikut Berperang Untungnya Syahid Kalau Rasulullah Syahid Wahyu Belum Selesai Berarti Rasulullah Ikut Langsung Terlibat Luar Biasanya Seorang Rasul Seorang Nabi Ternyata Ikut Ada 6 Perangan Yang Beliau Sendiri Ikut Terlibat Langsung Pemperangan Nah Kemudian Ini Yang Diceritakan Di hadis Ini Ini Tentang Eh Ini Pada Perang Kondak Nah Dimana Perang Kondak Itu Ini Perang Melawan Pasukan Koalisi Bukan Hanya Satu Kaum Tapi Perangnya Itu Melawan Pasukan Koalisi Perang Terbesar Itu Perang Kondak Berhadapan Dengan Musuh Yang Karena Mereka Berkoalisi Yahudi Nasrani Penyembah Berhala Majusi Semuanya Pokoknya Orang-orang Kafir Nah Berkoalisi Berperang Mereka Bersepakat Menyerang Madinah Karena Perang Kondak Terjadinya Di Di Madinah Mereka Bersepakat Menyerang Madinah Jumlahnya 24.000 Orang Nah Pasukan Rasulullah Dan Para sahabat Berapa orang Sehingga Ini Perlu Musyawarah Khusus Perlu Rapat Khusus Ini Bagaimana Ini Mau Diserang Pasukan Koalisi Bukan Hanya Satu Kaum Yang Jumlahnya Totalnya Mereka Berkoalisi Totalnya 24.000 Orang Rasulullah Dan para sahabat Saat itu Baru Berapa Orang Nah Di dalam Rapat Pertemuan Musyawarah Tentang Menghadapi Peperangan Ini Karena Madinah Mau diserang Itu oleh Musuh Rasulullah Mengajukan Begini Strateginya Itu Salman Al-Farisi Saat itu Yang Bertanya Rasulullah Itu Wahyu Bukan Bukan Kalau Begitu Boleh Saya Punya Pemikiran Nah Namanya Juga Musyawarah Artinya Diminta Diminta Pendapatnya Diminta Buah Pikirannya Diminta Masukannya Rasulullah Saya Punya Pemikiran Begini Boleh Silahkan Ternyata Dipikir Pikir Oleh Rasulullah Assalam Ini Lebih Baik Itu Saja Strateginya Yaitu Membuat Kondak Itu Artinya Parit Maksudnya Membuat Parit Di Sekeliling Kota Madinah Sehingga Pasukan Musuh Tidak Bisa Tidak Bisa Masuk Kota Gitu Tidak Bisa Masuk Kota Madinah Kepusat Kota Madinah Jadi Pasukan Musuh Tertahan Di pinggir Di pinggir Parit Saat Itu Musim Dingin Yang Ekstrim Musuh Sekian Banyak Itu Tertahan Di Tertahan Oleh Parit Kemudian Mereka Bermalam Di sana Karena Mereka Sudah Datang Menyerbu Masa Balik Lagi Mereka Datang Ternyata Terhalang Oleh Parit Kemudian Mereka Berdiam Di Pinggiran Parit Tersebut Dalam Situasi Yang Cukup Ekstrim Nah Ini Makanya Ditunggu Malam Rasulullah Menunggu Malam Itu Disini Ketika Matahari Terbenam Rasulullah Menasehati Seperti ini Karena Ini Musuhnya Banyak Ini Musuhnya Sangat Banyak Rasulullah Menasehati Seperti ini Yang tadinya Ayuh Nas Rasulullah Menunggunya Tadi Tanya Abdullah Menerangkan Di Awalnya Rasulullah Menjalani Hari-hari Dimana Saat Itunya Dalam Situasi Perang Rasulullah Pada Satu Hari Menunggu Hingga Matahari Terbenam Nah Setelah Malam Kemudian Rasulullah Menasehati Seperti ini Tadi Kepada Para Sahabat Ya Ya Ayuh Hanas La Tataman Nau Liko Al Aduwi Wahai Orang Orang Wahai Sahabatku Wahai Sahabat Sahabatku Jangan Mengharapkan Bertemu Dengan Musuh Ya La Tataman Nau Liko Al Aduwi Ya Rasulullah Salaam Ketika Sudah Malam Sudah Tiba Tadinya Rasulullah Salaam Memberikan Apa Namanya Memberikan Nasehat Memberikan Semangat Gitulahnya Memberikan Ketenangan Kepada Para Sahabat Ya Apa Yang Mem Mafihi Salaam Itu Apa Yang Yang terbaik Anggaplahnya Apa Yang terbaik Bagi Mereka Nah Rasulullah Memberikan Nasehat Memberikan Jangan Itu Memberikan Apa Namanya Di sini Apa Yang Terbaik Bagi Mereka Nah Yang Dinasehatkannya Adalah Tadinya La Tataman Nau La Tataman Nau Liko Al Adui Jangan Kalian Itu Mengharapkan Bertemu Dengan Musuh Ini Tetap Saja Nantinya Akan Berlaku Umum Artinya Jangan Mengharapkan Bertemu Dengan Dengan Musuh Rasulullah Memerintahkan Sebaliknya Was Alun Al Afiyah Ini Yang diberi Keterangan Panjang Itu Yang Ini Disini Ya Yaitu Mintalah Kepada Allah Al Afiyat Al Afiyat Tadinya Penjelasannya Banyak Hadis Hadis Yang Bukan Hanya Di Hadis Ini Berartinya Banyak Hadis Yang Isinya Memerintahkan Agar Meminta Afiyat Kepada Allah Nah Kata Afiyat Itu Ya Atau Kata Afiyat Itu Makan Itu Mencakup Al Al Fazul Mutana Wilatul Lidaf Ini Minta Dijauhkan Dari Segala Keburukan Ya Mintalah Kepada Allah Al Afiyat Akhirnya Jangan Diterjemah Mintalah Kepada Allah Al Afiyat Apa Al Afiyat Itu Kalau Dalam Bahasa Kita Kan Jadi Sehat Wal Afiyat Baru Apa Hal Afiyat Tanya Ngomong Tanya Afiyat Alhamdulillah Sehat Wal Afiyat Dua Bahasa Arab Sehat Bahasa Arab Afiyat Bahasa Arab Nah Ini Dimananya Al Afiyat Itu Adalah Berarti Minta Al Afiyat Itu Minta Dijauhkan Dari Segala Keburukan Minta Dijauhkan Dari Segala Keburukan Yaitu Keburukan Yang Bisa Kenal Anggapnya Keburukan Untuk Badan Atau Jasad Nah Itu Bagian Yang Zohirnya Yang Nampaknya Wafi Wal Batini Dan Batin Jadi Kita juga Suka Ada Lagi Sehat Lahir Batin Bahasa Arab Bunggul Sehat Bahasa Arab Lahir Bahasa Arab Batin Bahasa Arab Dengar Tidak Bahasa Arab Tidak Tidak Paham Itu kan Karena Itu Bahasa Arab Nah Al-Afiat Itu Mintalah Afiat Minta Apa Al-Afiat Itu Adalah Minta Dijauhkan Dari Segala Macam Keburukan Untuk Jasad Badan Bagian Zohirnya Dan Juga Bagian Batinnya Bagian Ruhnya Itu Fidini Untuk Agama Ini saya ingat Ini nih ya Untuk lebih menjelaskan Makna Ini Afiat Di zaman Umar bin Khotob Itu pernah Mengalami Kekeringan Nah Itulah Kekeringan Musim panas Yang ekstrim Dan lama Sehingga Air Sulit Didapatkan Sampai Banyak Pohon Dan ternak Yang mati Nah Orang-orang Saat itu Mengadu Itu ke Umar bin Khotob Jadi bagaimana Itu kan bagaimana Ini kondisinya Sudah demikian Sudah banyak Ternak Dan Tanaman Yang mati Umar bin Khotob Mengatakan Selama Ini Masih Berupa Musibah Jasadiah Selama Ini Masih Berupa Musibah Jasadiah Tidak Merempet Kepadanya Ini Musibah Dari Kekeringan Ini ya Anggaplah Itu Musibah Jasadiah Kalau ini Kalau ini Musibah Afiat Afiat Itu Adalah Dab'u Jami'il Afati Yang Dijauhkan Dari Segala Keburukan Filbadani Fitzohiri Walbatini Fitdini Yaitu Keburukan Artinya Bahasa Kita Sering Gitu Suka Disebut Sepasang Pokoknya Keburukan Lahir Batin Segala Temur Sehat Lahir Batin Nafkah Lahir Batin Dijauhkan Dari Segala Keburukan Yang Bersifat Jasadiah Itunya Yang bersifat Jasad Yang kena Kejasad Badan Dan Yang bersifat Batin Yaitu Agama Fitdun Yawal Akhirah Di Dunia Dan Akhirat Ta Afiat Tenuk Itu Ma'anan Tengeningan Afiat Itu Dijauhkan Dari Segala Keburukan Baik Yang bersifat Jasadiah Yang kena Kepada Jasan Ataupun Kepada Yang Batin Ruh Agama Masalahnya Kalau Apa Namanya Keburukan Yang bersifat Batiniah Ruh Hati Itu Urusan Agama Untuk Di Dunia Dan Di Akhirat Nah Rasulullah Menasehati Demikian Jangan Mengharapkan Bertemu Dengan Musuh Tapi Mintalah Kepada Allah Al Afiat Yaitu Dijauhkan Dari Segala Keburukan Baik Yang Zohir Ataupun Yang Batin Baik Yang Kena Kepada Jasad Ataupun Yang Kena Kepada Hati Atau Ruh Tetak Goyahnya Akidah Menurunnya Keimanan Terganggu Ibadah Nah Itu Keburukan Batin Keburukan Batini Keburukan Yang Berkaitan Dengan Urusan Agama Untuk Di Dunia Dan Di Akhirat Makanya Saya Perlu Perpoin Dijelaskannya Kemudian Yang berikutnya Tapi Jika Kalian Bertemu Dengan Musuh Fas Biru Nah Ini Kan Sabarnya Jelasnya Disini Perintah Bersabar Tapi Jika Kalian Bertemu Dengan Musuh Dengan Musuh Maka Bersabarlah Kalian Bersabar Ketika Bertemu Dengan Musuh Yang Bagaimana Sabar Itu Adalah Kalau Ditempel Yang Pipi Kiri Kasihkan Pipi Kanan Atau Dikadek Ibu Kerperang Soalnya Ditempel Yang Pipi Kiri Lalu Kita Memberikan Pipi Kanan Dianggap Nau Kerasa Apalagi Ini Dalam Situasi Perang Ini Makanya Bersabar Dalam Berperang Itu Adalah Fas Biru Ala Kita Lihim Ya Bersabarlah Ketika Berperang Karena Ketika Bertemu Dengan Musuh Ini Dalam Situasi Berperang Bersabarlah Di Dalam Berperang Tersebut Walah Tajbunu Jangan Jadi Penakut Tahienu Sebut Sabar Nanti Orang Yang Sabar Ketika Berperang Itu Adalah Orang Yang Berani Walat Tajbunu Jangan Penakut Anhar Bihim Dalam Memerangi Mereka Ini Makna Sabarnya Is Biru Bersabarlah Tapi Jika Kalian Bertemu Dengan Musuh Bersabarlah Kalian Ini Kebetulan Bersabar Dalam Situasi Perang Maknanya Adalah Janganlah Menjadi Penakut Dalam Memerangi Mereka Fainnahu Ta'ala Ma'asawbirin Bilma'unati Karena Allah Membeserta Orang-orang Yang Sabar Dengan Pertolongannya Wakad Wa'ada Jundahu Bizupri Dan Bizupri Dan Allah Sudah Berjanji Akan Memberikan Kepada Kemenangan Kepada Pasukannya Tahienu Sebut Sabar Jangan Jadi Penakut Dalam Menghadapi Mereka Dan Yakinlah Bahwa Allah Itu Bersama Orang-orang Yang Sabar Dengan Pertolongannya Dan Allah Sudah Berjanji Bahwa Allah Akan Memberikan Kemenangan Kepada Pasukannya Nah Sampai Disini Sudah Ada Diberi Satu Kesimpulan Disini Fafihil Hasu Alas Sobri Min Aham Il Mat Luhi Fil Jihad Maka Hadis Ini Hadis Ini Menunjukkan Apa Namanya Dorongan Hadis Ini Menunjukkan Dorongan Itu Dari Rasulullah S.A.W. Agar Bersabar Karena Bersabar Itu Salah Satu Unsur Terpenting Yang Harus Hadir Ketika Berjihad Sabar 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 Salah Satu Unsur Paling Penting Yang Harus Harus Hadir Karena Disini Apabila Bertemu Dengan Tapi Apabila Kalian Bertemu Dengan Mereka Dengan Musuh Bersabarlah Sabar Ini Unsur Yang Harus Ada Itu Harus Hadir Harus Ada Perang Perang Itu Harus Bersabar Nah Disini Hadis Ininya Menunjukkan Dorongan Dari Rasulullah S.A.W. Untuk Bersabar Karena Sabar Itu Salah Satu Unsur Paling Penting Sabar Itu Unsur Paling Penting Di Dalam Berjihad Kemudian Rasulullah Nasihat Berikutnya Adalah Wa'lamu Camkanlah Ingatlah Ketahuilah Bahwa Surga Itu Berada Di Bawah Naungan Pedang Maksudnya Adalah Surga Itu Bisa Diraih Dengan Pedang Kalian Ini kan Dalam Perang Raih Surga Itu Dengan Pedang Kalian Surga Itu Berada Di Bawah Lindungan Pedang Surga Itu Bisa Diraih Dengan Pedang Kalian Artinya Ya gunakanlah Karena Dengan Pedang Itu Kalian Akan Mendapatkan Surga Entah Mati Syahid Entah Gugur Di Badan Perang Ataupun Seperti Abu Aufah Di Sini Beberapa Kali Perang Banyakan Sahabat Yang Berkali-kali Ikut Perang Tapi Tidak Mati Syahid Tetap Sajan Pasti Meraih Surga Karena Surga Itu Diraih Dengan Dengan Pedang Itu Ini Maksudnya Ya Apa Namanya Bahasa Kiasannya Waklamu Anal Jannata Tahtazilal Suyuf Ketahuilah Bahwa Surga Itu Berada Di Bawah Naungan Pedang Maksudnya Surga Itu Bisa Diraih Dengan Menggunakan 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 Memanfaatkan Atau Dengan Menggunakan Pedang Ketika Dalam Situasi Berperang Artinya Ikut Berperang Dengan Cara Itulah Surga Itu Bisa Diraih Kemudian Penjelasan Berikutnya Pahala Pahala Dari Allah Pahala Dari Allah Dan Sebab Yang Akan Membawa Kepada Surga Akan Membawa Ke Surga Yaitu Dengan Cara Membunuh Ini Dalam Perang Yaitu Dengan Cara Membunuh Dengan Pedang Surga Itu Apa Namanya Balasan Dari Surga Karena Disebutkan Surga Surga Itu Ada Di Bawah Lindungan Pedang Eh Rindungan Di Bawah Lindungan Atau Naungan Pedang Maknanya Adalah Pahala Dan Sebab Yang Akan Membawa Ke Surga Itu Dengan Membunuh Menggunakan Pedang Tersebut Dengan Menggunakan Pedang Wal Masjid Mujahid Fisabilillah Fahduru Bissid Kini Yatin Was Bitu Ini Dari sini Diulangi Laginya Maknanya Adalah Pahala Dan Pahala Dari Allah Dan Sebab Yang Sebab Bahasanya Dan Sebab Atau Amal Itu Yang Akan Membawa Ke Surga Indah Indah Dhorbi Bis Suyuh Yaitu Dengan Menggunakan Pedang Dan Langkahnya Seorang Pejuang Di Jalan Allah Maka Ikutlah Maka Hadirilah Perang Tersebut Bisidkin Niatin Dengan Niat Yang Benar Wasbitu Dan Istiqomah Artinya Jangan Sampai Ada Apa Namanya Di Tengah Jalan Itu Jangan Sampai Ada Tergoda Tergoda Jadi Berpaling Beralih Ke hal Yang Lain Itu Pernah Terjadi Waktu Perang Uhud Kan Buktinya Hampir Kalah Di Dalam Perang Uhud Itu Hampir Hampir Kalah Karena Taktik Musuh Ternyata Umat Islamnya Saat Itu Tergiur Karena Ada Tumpukan Harta Tergiur Oleh Harta Ternyata Ketika Ramai-ramai Datang Kesana Mereka Sudah Dikepung Banyak Yang Gugur Dalam Dalam Kejadian Tersebut Di Perang Uhud Maka Luruskan Niat Bisidkin Niatin Dengan Niat Yang Benar Wasbitu Dan Istiqomah Bahasa Lainnya Dan Istiqomah Jadi Niat Perangnya Niat Perangnya Niat Yang Lurus Niat Yang Ikhlas Yaitu Kalau Dalam Perang Itu Membela Agama Angeh Kalian Akan Mendapatkan Surga Dengan Gunakan Pedang Tersebut Pergilah Mencuk Orang Pergilah Kemedan Perang Dengan Niat Yang Lurus Istiqomah Jangan Tergiur Oleh Apapun Karena Ada Yang tergiur Dalam Pikirannya Itu Gunimah 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 Ada Mestinya Berperang Itu Dengan Niat Membela Agama Islam Gunimah Sebenarnya Ada Goda Anana Gunimah Kalau Robah Niat Nanti Oleh Allah Tidak Diberi Pahala Ini Yang Rasulullah Nasihatkan Bising Niat 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 Nanti Ini Kalau Hal Seperti Ini Bukan Hanya Di Dalam Perang Bukan Hanya Di Dalam Perang Yang Ini Kalau Masalah Ininya Niat 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 Harus Benar Kemudian Harus Istiqomah Kalau Itu Dalam Segala Hal Berarti Ini Isi Nesek Terus Itu Apa Namanya Bersabarlah Ketahuilah Bahwa Surga Itu Berada Di Bawah Naungan Pedang Maksudnya Lakukan Berperang Karena Balasan Dari Allah Dan Itulah Yang Akan Menjadi Sebab Meraih Atau Menuju Ke Surga Yaitu Dengan Menggunakan Perang Dan Ber Nah Berangkat Melangkah Dengan Berangkat Melangkah Atau Langkah Kaki Seorang Mujahid Seorang Pejuang Visabililah Di Jalan Allah Maka Ikutilah Perang tersebut Dengan Niat Yang Benar Dan Istiqomah Nah Kemudian Berikutnya Catatan Berikutnya Nah Sampai Disitu Tadinya Nasihat Sabarnya Nasihat Sabarnya Secara Tekstual Itu Rasulullah Menyebut Tadi Sudah Disebutkannya Fas Biru Jangan Mengharap Bertemu Dengan Musuh Tapi Mintalah Al-Afiyah Tapi Jika Bertemu Dengan Mereka Bersabarlah Yang Disebut Sabar Itu Bagaimana Karena Surga Itu Berada Di Bawah Naungan Pedang Sementara Yang Disebut Sabar Tadi Adalah Jangan Jadi Penakut Dalam Situasi Perang Orang Yang Sabar Itu Justru Orang Yang Yang Berani Kalau Di Dalam Berperang Tetap Saja Dengan Definisi Bahwa Yang Namanya Sabar Itu Kan Berpegang Teguh Agama Itu Apa Namanya Menjadi Pegangan Dan Landasan Mengalahkan Yang Lain Nah Kalau Berperang Ini Landasannya Mau Apa Landasannya Itu Karena Melaksanakan Karena Perang Ini Diperintah Oleh Allah Landasannya Itu Karena Melaksanakan Perintah Allah Atau Kalau Ayat Yang Umum Nama Dina Tata Dina Surat Asof Ayat 9 Ini Perintah Dari Allah Untuk Sampai Berperang Sekalipun Sampai Kehilangan Nyawa Itulah Allah Mau Berintah Sampai Demikian Itu Di Surat Asof Ayat 9 Ya Wahai Orang-orang Yang Beriman Inginkah Aku Tunjukkan Inginkah Aku Tunjukkan Kepada Satu Perdagangan Satu Jual Beli Yang Akan Menyelamatkan Kalian Dari Azab Yang Pedih Nah Lanjutannya Berimanlah Kepada Allah Warasulihi Dan Kepada Rasulnya Ini Yang disebut Perdagangannya Perdagangan Jual Beli Yang akan Membebaskan Dari Azab Yang Pedih Berimanlah Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Berjihad Di Jalan Allah Bi Amwalikum Wa Amfusikum Dengan Harta Dan Jiwa Kalian Teta Diat Yang lurus Karena Ketika Berperang Itu Karena Allah Memerintah Memerintahnya Itu Adalah Berjihad Di jalan Allah Itu Bi Amwalikum Wa Amfusikum Dengan Harta Dan Jiwa Kalian Kalau Berpegang Kepada Ayat Tersebut Melanjutkan Dulu Ayatnya Bukan Hanya Berperang Tanpa Terus Dapat Apa Terus Dapat Apa Tadinya Itu Lebih Baik Jika Kamu Mengetahuinya Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Kemudian Berjihad Bersungguh Sungguh Kalau harus Perang Sampai Perang Artinya Jihad Dia masih Berperang Arti Jihad Bukan Perang Bersungguh Contoh Contoh Nanti Tepak Jihad Bah Udang Subuh Kehese Ada Kesungguhan Tadjihad Tadjihad Atau Mujahadah Sama Sebutannya Jihad Atau Mujahadah Kalau Dalam Kajian Tahzibul Akhlak Bahasanya Bukan Jihad Yang Dipakai Tapi Mujahadah Dimana Mujahadah Ini Kan Salah Satu Unsur Yang Harus Ada Wajib Malah Kalau Dalam Tahzibul Akhlak Itu Ada Dua Ada Dua Tempat Pembahasan Mujahadah Berjihadah Di jalan Allah Dengan Harta Dan Jiwa Kalian Itu Lebih Baik Jika Kalian Mengetahuinya Lanjutannya Ini Janji Dari Allah Apa Yang Akan Didapatkan Kalau Beriman Kepada Allah Dan Rasul Kemudian Bersungguh Di jalan Allah Bersungguh Di jalan Allah Kalau harus Sampai berperang Berarti ikut berperang Kalau tidak Pernah mengalami Situasi perang Berarti Jihadnya Dalam Bentuk Yang lain Hudang Subuh Hudang Subuh Jihad Memoal Hudang Jangan Hanya Diartikan Perang Kalau Dulu Para sahabat Memang Situasinya Harus Sampai Berperang Bersungguh Beragama Islam Bersungguh Perang Berarti Kesungguhannya Diwujudkan Dalam Bentuk Berperang Karena Saat itu Situasinya Mengharuskan Perang Nah Ini Janji Dari Allah Di Ayat Kesepuluh Yang Firlakum Zunubakum Perdagangan Inilah Jual Beli Yang Menguntungkan Jual Beli Yang Membebaskan Dari Azab Yang Pedih Yang Firlakum Zunubakum Allah Pasti Mengampuni Dosa Kalian Kalau Sudah Diampuni Dosa Berarti Arti Di Yang Firlakum Diampunilah Bahasa Kita Terjemahnya Ya Firlakum Zunubakum Allah Pasti Mengampuni Dosa Kalian Maknanya Apa Mengampuni Dosa Terbukti Berdosa Tapi Tidak Dihukum Itu Diampuni Namanya Benar Nggak Yang Namanya Diampuni Itu Terbukti Bersalah Tapi Tidak Di Hukum Berarti Kesalahannya Diampuni Sampai Situ Saja Berarti Sudah Jaminan Pasti Tidak Akan Keneraka Karena Allah Mengampuni Dosanya Yagfir Lakum Zunubakum Zunubnya Juga Jama Semua Dosa Berarti Pasti Allah Mengampuni Semua Dosa Kalian Itu Artinya Tidak Akan Masuk Neraka Kemudian Yang Kedua Wah Wah Yud Khilkum Jannatin Tajrim Minta Tihal Anhar Dan Allah Pasti Memasukkan Kalian Ke Surga Yang Mengalir Di bawahnya Sungai Sungai Wa Masakina Tajibatan Dan Tempat Yang Baik Tempat Yang Baik Wa Masakina Dan Tempat Tempat Kedudukan Yang Mulia Tempat Kedudukan Yang Mulia Wa Masakina Tajibatan Fijan Nanti Ante Di Surga Eden Fijan Nanti Anin Zalikal Fauzul Azim Itulah Kesuksesan Itulah Keuntungan Itulah Kebahagiaan Yang Tak Terhingga Al-Fauzul Azim Itulah Kebahagiaan Yang Tak Terhingga Dua Yang Barusan Diampuni Dosa Tidak Masuk Neraka Dan Dimasukkan Ke Surga Yang Singkat Allah Nerang Ke Surga Pokoknya Masakina Tajibah Tempat Kedudukan Yang Mulia Derajat Tinggi Itulah Masakin Ataibat Tempat Dan Kedudukan Yang Yang Mulia Itulah Kemenangan Itulah Keuntungan Kebahagiaan Yang Tak Terhingga Tata Jual Beli Dengan Allah Yang Kita Jual Yang Kita Jual Kepada Allah Apa Ya Itu Bersungguh Sungguh Bersungguh Sungguh Dalam Disebut Beriman Kepada Allah Dan Rasul Ya Bersungguh Sungguh Visabilillah Di Jalan Allah Tapi Sekali lagi Perlu digaris bawahi Perlu digaris bawahi Jangan Sekali-kali Mendengar Jihad Itu Perang Dalam Pikiran Jihad Itu Bersungguh Sungguh Artinya Bersungguh Sungguh Di dalam Berarti Bersungguh Sungguh Di dalam Beragama Islam Bersungguh Sungguh Di dalam Menganut Menganut Dan Menjalankan Mengamalkan Ajaran Islam Nah Contoh Ada Hudang Subuh Maka Jihad Burang Itu Perlu Kesungguhan Perlu Jihad Perlu Jihad Hudang Subuh Kemudian Yang berikutnya Hadis Ini Juga Disimpulkan Dari Sini Selain Selain Apa Namanya Berdasarkan Pahalanya Berdasarkan Pahala Yang disebut Di dalam Hadis Ini Pun Ada Anjurannya Untuk Bersungguh Sungguh Bukan Anjuran Penekanan Anjuran Masih Ringan Anjuran Segampang Ting Dianjurkan Sekar itu Nyimpul Haram Abis Apakah Menurut Misalkan Nusunat Itu Mikir Apa Itu Wajib Menurut Haram Jadi Nusunat Mau Dipi Gawai Dipi Gawai Alasan Haram Jadi Dipi Gawai Menurut Nusunat Amau Datu Wajib Asa Tiba Alik Asa Tiba Alik Tiba Jadi Nusunat Masa Semangat Ntar Semangat Ningalkan Dengan alasan Tidak wajib Alasan anak Data haram Asat dibalik Mikir itu benar Terbalik berarti Alasan itu gitu Jadi Semangat Dipikirkan Wajib Meningalkan wajib Meningalkan wajib ada disiksa Sudah sunat Lalu itu wajib Lalu itu makruh Semangat itu semangat Mika Ada itu haram Mika Tidak haram Tidak balik Ketik Meningalkan sunat Sudah itu makruh Semangat itu semangat Nengalkan Nungu sunat Dapat pahala Dapat pahalanya Kalau Meningalkan Ia masuk Meningalkan Semangat itu semangat Dengan alasan Tidak haram Atau Menangganjaran Menhirup Wajib Bungkul Wah Itu bahaya Hidup Mengamalkan wajib Bungkul Pasti Karena ketika Melaksanakan yang wajib Itu pasti banyak Kekurangan Gak akan ada Yang bisa Sempurna Yang hanya Melaksanakan yang wajib Sudah cukup Gak akan ada Yang demikian itu Hanya Rasulullah Alah agak Menyimpangnya sedikit Menyimpang Menyimpang menjadi ngaco Ya saya ingat Ingat hadis Sering Sering diungkap Sering diungkap Dan hadis populer Saya ada Ingat Ini jadi ada Ada tiga hadis Selainnya Kalau menurut saya Ini saling keterkaitan Satu Dua rokaat Koblah subuh Itu lebih baik Lebih bernilai Gitu nya Dari Dunia Dan Dan isinya Seperti itu Nilainya Sholat Koblah Rawatim Koblah Subuh Nah kalau Sholat Jenazah Mengantar Ikut Mengantar Ikut Mengantar Jenazah Kekuburan Ikut Menguburkan Jenazah Pahlanya Seperti apa Pahlanya Satu Kirot Kan disebut Tentanya Pahlanya Satu Satu Kirot Satu Kirot Itu Sebanyak Apa Satu Kirot Itu Se Besar Gunung Uhud Letik Koblah Subuh Itu Lebih Bernilai Lebih baik Dari Dunia Dan Isinya Mengantarkan Jenazah Gunung Uhud Satu Kalau Dibandingkan Dengan Dengan Dunia Sholat Pahala Sholat Pahala Sholat Koblah Subuh Itu Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Ikut Mengantar Jenazah Tapi Jangan Kecil Dia Mengantar Jenazah Ke Kuburan Gunung Uhud Besar Iya Kalau Melihat Gunung Itulah Sholat Jenazah Kemudian Mengantar Ikut Menguburan Pahalanya Disebutnya Rasulullah Menyebut Pahalanya Masing-masing Satu Satu Kirot Jadi Kalau Ada Yang Hanya Menyalati Tidak Ikut Menguburkan Ya Dapat Satu Kirot Berarti Satu Kirot Itu Sebesar Apa Sebesar Gunung Uhud Besar Gunung Wasa Gunung Kecil Bandingan Dengan Dua Rokat Koblah Subuh Setinggi Gunung Himalaya Wah Gunung Dunia Dunia Dan Seluruh Isinya Kalau Gunung Uhud Kan Hanya Satu Titik Kan Dari Yang Namanya Dunia Kan Aku Dian Satu Lagi Jadi Makanya Saya Ini Apa Teringat Jadi Tiga Hadis Satu Tentang Koblah Subuh Yang Seperti Itu Nilainya Kemudian Ikut Mengantar Solat Janazah Satu Kirot Ikut Menguburkan Satu Kirot Susar Apa Gunung Uhud Kecilan Ternyata Kalau Dibandingkan Dengan Dunia Dan Seluruh Isinya Satu Lagi Ini Hadis Yang Ini Robiah Ini Yang Meminta Doakan Saya Bisa Bertetangga Dengan Rasulullah Memerintahkan Apa Perbanyaklah Mengantar Jenazah Enggak Perbanyaklah Solat 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 Sunat Lebih Besar Jauh Dua rokaat Koblah Subuh Lebih Dari Dunia Dan Isinya Mengantar Jenazah Hanya Sebesar Gunung 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 Himalaya Itu Kan Hanya Satu Bagian Dari Dunia Dan Isinya Jadi Pantas Kalau Rasulullah Sallam Memerintahkan Demikian Doakan Aku Agar Bisa Bertetangga Dengan Di Surga Bisa Gitu Yang lain Yang itu Mintanya Jangan Yang itu Aku Jangan Terjadi Jadi Dua Tapi Bantulah Aku Dengan Dengan Banyak Mengerjakan Sholat Sunat Pahlat Terbesar Mas Sholat Sholat Seberah Seberah Sholat Sunat Padahal Rasulullah Mintanya Demikian Banyak Mengerjakan Sholat Sunat Pahalanya Bener Kalau Pikiran Saya Seperti Itu Karena Dua-duanya Rasulullah Yang menyebutkan Kalau Dua Rokat Koblak Subuh Itu Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Kalau Pahala Mengantar Jenazah Kekuburan Sebesar Apa Gunung Uhud Letik Geningan Sholat Yang besar Pahalanya Tapi Dosanya Juga Besar Jangan Pahalanya Besar Kalau Dosanya Dosa Urusan Sholat Pasti Besar Yang Berdosa Kan Bukan Hanya Yang Tidak Mengerjakan Ada Ada Ternyata Emang Dosanya Kecil Pahalanya Besar Dosanya Juga Pasti Pasti Besar Tadi Menekankan Untuk Ya Kalau Dalam Perang Dalam Perang Jelas Diperlukan Kesungguhan Kalau Kalau Tidak 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 Bersungguh Sungguh Ketika Berperang Hancur Berarti Dia kan Akan Mati Mati Karena Ini kan Situasinya Membunuh Atau Dibunuh Perang kan Demikian Jadi Rasul Disini Menekankan Supaya Kesungguhannya Jangan Sampai Tidak Ada Yang paling Di dalam Situasi Perang Begitu Kan Kalau Tidak Membunuh Pasti Dibunuh Dan Rasulullah Sekaligusnya Di dalam Hal ini Di dalam Hadis ini Mengabarkan Balasannya Yaitu Yaitu Di Dalam Lapad yang Tadi Waklamu Catat Gitu lah Kalau Catat Oleh Kalian Anal Janata Tahta Zilali Suyub Surga Itu Berada Di bawah Kilawan Di bawah Naungan Pedang Kalian Jadi Rasulullah Menekankan Kesungguhan Juga Memberitahunya Balasan Itu Dari Amal Berupa Perang Tersebut Itu Pasti Surga Apalagi Kalau Yang Allah Takdirkan Mati Syahid Istimewa Amat Istimewa Juga Rasulullah Menekankan Disini Alhaddu Alamu Korobatil Andui Wasti Malis Syuyub Kalau memang Bertemu Musuh Dan Terjadi Peperangan Maka Jangan Sekali-kali Disebutnya Jangan Sekali-kali Munur Gak ada Kamusnya Sebutlah Orang Islam Munur Dari Peperangan Gak boleh Al-Mukoro Batu Al-Mukoro Batul Andui Artinya Jangan Munur Gitu Dalam Dalam Peperangan Dan Gunakanlah Pedang Kalian Wala Iktimadi Alaiha Pedang Itu Yang Akan Menentukan Nasib Kalian Bukan Soal Apakah Dia Berhasil Membunuh Atau Dia Yang Terbunuh Bukan Tapi Pedang Itulah Yang Akan Membawa Kalian Ke Surga Yang Bukan Soal Apakah Dia Yang Berhasil Membunuh Musuh Atau Dia Malah Yang Terbunuh Ya Tetap Saja Kemungkin Dua Arig Itu Kalau Tidak Tidak Berhasil Membunuh Pasti Dia Dibunuh Kena Dua Nanagi Kalau Berhasil Membunuh Artinya Tidak Mati Di Medan Perang Itu Tetap Saja Pahalnya Sangat Besar Dan Lebih Besar Lagi Beruntung Amat Sangat Beruntung Kalau Sampai Gugur Di Medan Perang Tapi Kan Sama Saja Masuk Surganya Itu Karena Dia Sudah Menggunakan Pedangnya Gugur Di Medan Perang Ataupun Tidak Sama Sebetulnya Ini Rasulullah Menekankan Untuk Jangan Sekali-kali Mundur Gunakan Pedang Kalian Karena Dengan Pedang Itulah Kalian Akan Masuk Surga Tetanya Ini Makna Al Jannata Tahta Zila Lil Tahta Zila Lisuyuf Tapi Pelajarannya Kan Pelajarannya Bukan Hanyan Bukan Hanya Dalam Situasi Perang Disini Banyak Nasehat Yaitu Tentang Itu Yang Namanya Bersabar Artinya Dalam Situasi Perang Pun Sabar Ini Salah Satu Unsur Terpenting Dalam Situasi Berperang Pun Sabar Ini Salah Satu Unsur Terpenting Kemudian Perintah Untuk Bersungguh Sungguh Karena Surga Itu Kalau Yang Berperang Dengan Kesungguhan Berperang Kalau 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 Dalam Situasi Bukan Perang Bersungguh Sungguh Ya Itu Tadi Secara Keseluruhan Bersungguh Sungguh Di Dalam Beragama Islam Bersungguh Sungguh Di Dalam Menjalankan Syariat Islam Itu Yang Dituntut Kalau Sampai Syariat Islam Memerintahkan Perang Berarti Ikut Nah Kalau Apa Namanya Tidak Ada Situasi Perang Tetap Saja Kesungguhannya Dituntut Ya Seperti Ayat Tadinya Ayat Surat Asop Ayat Sembilan Itu Tidak Menyebut Perang Tapi Bersungguh Sungguh Di Jalan Allah Dengan Harta Dan Jiwa Kalian Ayat Tadi Tidak Menyebut Perang Tapi Kalau Situasinya Mengharuskan Berperang Maka Allah Atau Islam Memerintahkan Berperang Lakukan Juga Dengan Bersungguh Sungguh Dan Jalani Dengan Sabar Tadinya Yang Sabar Itu Adalah Yang Yang Berani Jangan Sekali-kali Mundur Dan Gunakanlah Itu Pedang Karena Melalui Pedang Itulah Itu Kalian Akan Meraih Surga Tapi Pelajaran Namanya Seperti Yang Barusan Bersungguh Sabar Bersungguh Sungguh Di dalam Beragama Islam Disebutannya Di dalam Beragama Islam Di dalam Anu Hadisnya Dina Sohibu Hori Dina Kitabul Iman Kitabul Ilmi Ini Yang Man Aslama Wa Ahsana Islamahu Barang Siapa Beragama Islam Kalau Dulu Masuk Islam Disebutnya Karena Para sahabat Kan Banyak Yang Dari Jahiliah Dari Yahudi Itu Dari Nasrani Dari Jahiliah Barang Siapa Masuk Islam Barang Siapa Beragama Islam Wah 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 Sana Islam Dan Membaguskan Keislamannya Tuntutannya Itu Tuntutan Dari Allah Dan Untuk Bagus Itu Dalam Keislaman Bagus Di dalam Beragama Islam Itu Ini Beberapa Unsurnya Yaitu Bersungguh Sungguh Itu Di dalam Beragama Islam Kemudian Ini Babu Sabarnya Ya Tentunya Ini Sudah Jelas Kalau Babu Sabarnya Untuk Untuk Pembahasan Sabarnya Nah Secara Umum Ini Juga Termasuk Unsur Di Dalam Beragama Islam Bersungguh Bersabar Apalagi Di hadis Yang Dua Hadis Sebelumnya Rasulullah Memerintahkan Bersabarlah Kalian Hingga Kalian Menjumpaiku Di Telaga Terus Dua hiji Nah Kemudian Ada pun Doanya Sedikit lagi Doanya Rasulullah Berdoa Tapi Sebelum Rasulullah Minta apa Doanya Rasulullah Menyebut dulu Ya Munzilal Kitab Wahai Yang Menurunkan Kitab Wahai Yang Menggerakkan Awan Wahai Yang Menghancurkan Musuh Ini Pelajarannya Adalah Secara Umum Sebelum Berdoa Sebelum Meminta Kepada Allah Ajukan Dulu Pujiannya Kepada Allah Yang Sesuai Tentunya Dengan Isi Permintaannya Disini Rasulullah Tidak langsung Menyampaikan Apa yang Diminta Tapi Menyebut Dulu Wahai Yang Menurunkan Kitab Wahai Yang Mengerakan Menjalankan Menggerakan Awan Wahai Yang Menghancurkan Musuh Kemudian Berdoa Hancurkan Mereka Sebetulnya Disini Rasulullah Tidak Apa Namanya Ya Tumpaslah Mereka Sehingga Mati Semuanya Rasulullah Tidak Meminta Demikian Tapi Rasulullah Ini Minta Kemenangan Mereka Tetap Hidup Inginnya Dan Masuk Islam Itu Keinginan Rasulullah Rasulullah Sebetulnya Tidak Menginginkan Mereka Ini Kalau Secara Waktu Mereka Ini Disebutnya Umat Rasulullah Umat Nabi Musa Di zaman Rasulullah Tumanya Umat Nabi Ibrahim Berarti Ini Anggaplah Secara Zaman Secara Waktu Ini Umat Rasulullah Itu Menginginkan Perangnya Diberi Kemenangan Oleh Allah Tanpa Mematikan Tanpa Memusnahkan Tanpa Melenyapkan Mereka Rasulullah Lebih Memilih Lebih Menginginkan Mereka Tetap Hidup Setelah Perangnya Kalah Mereka Masuk Islam Itu Doa Yang Diminta Oleh Rasulullah Rasulullah Tidak Menginginkan Mereka Mati Sehingga Bulaham Sehingga Apa Namanya Mereka Yang Terbunuh Kemudian Mereka Masuk Neraka Dan Abadi Sebenarnya Menyeri Hat Rasulullah Tidak Umat Nak Itu Itulahnya Rasulullah Berdoa Kepada Allah Itu Minta Bantulah Kami Supaya Mendapatkan Kemenangan Selain Dari Itu Mereka Musuh-musuh Yang Kalah Itu Kemudian Masuk Islam Itu Yang Diinginkan Oleh Rasulullah Sallallam Beres Berarti Tanya Karena Isi doanya Demikian Ya Allah Hancurkanlah Mereka Itu Intinya Doanya Dan Berilah Kami Pertolongan Dalam Menghadapi Mereka Sebetulnya Rasulullah Itu Meminta Kepada Allah Diberi Kemenangan Dan Kaum Kafirnya Itu Kemudian Masuk Masuk Islam Itu Yang Diinginkan Oleh Rasulullah Sallam Sabarnya Sudah Jelasnya Artinya Sabar Itu Ada Di Dalam Segala Situasi Terakhir Hadis Ini Bahkan Di Dalam Berperang Pun Harus Bersabar Yang Intinya Akan Tetap Saja Apa Namanya Bahwa Sabar Itu Adalah Berpegang Kepada Agama Unsur Agama Mengalahkan Yang Yang Lain Nah Disini Ketika Berperang Unsur Agamanya Apa Yaitu Perintah Allah Tadi Bersungu Sungulah Kalian Di Jalan Allah Dengan Harta Dan Jiwa Kalian Tetan Sabar Berarti Ketika Berperang Yang Dikorbankan Lah Nyawanya Itunya Berperang Tetap Sejalan Sesuai Dengan Definisi Sabarnya Bahwa Agama Itu Mengalahkan Yang Lainnya Dalam Situasi Perang Sekalipun Sabar Yang Seperti Apa Yang Sabar Di Dalam Berperang Tetap Niatnya Tadi Niat Yang Yang Benar Yang Lurus Yaitu Membela Agama Anguh Dan Yang Sabar Itu Adalah Yang Berani Bukannya Penakut Itu Tadi Dian Rasulullah Menasehati Kalau Sudah Berhadapan Jangan Sekali-kali Takut Mundur Itu Tidak Sabar Berarti Yang Ketika Berhadapan Dengan Musuh Malah Takut Kemudian Mundur Itu Yang Tidak Sabar Berarti Kalau Yang Sabar Itu Yang Berani Meskipun Harus Kehilangan Nyawa Beratinya Gugur Di Medan Perang Leta Yang Berani Yang Sabar Di Dalam Perang Yang Seperti Itu Terus Berarti Se Panjang Sabar Sudah Selesai Berarti Berikutnya Baru Tentang Asid Berlaku Benar Atau Menjadi Orang Yang Benar